Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2 Materi yang akan Ustazah sampaikan, yang pertama yaitu tentang gengguan pada sistem pencernaan Materi yang kedua yaitu tentang poster Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas Perhatikan percakapan mereka Aduh, perutku sakit Wah, kenapa lan? Sepertinya mahku kambuh Kemarin mahku juga kambuh lan Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa Mungkin kamu pernah meminumnya? Oh iya, aku jadi ingat Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku Terima kasih ya atas perhatiannya Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Dayu ya anak-anak tentang penyakit mah mereka Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan yang lainnya Yuk, kita simak Kita simak peta pikiran di bawah ini Gangguan pada sistem pencernaan Di sini, Ustazah memberikan contoh Gangguan pada sistem pencernaan yang mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya Yang pertama, ada penyakit mah Mah ini merupakan gangguan sistem pencernaan pada organ lambung Kemudian, yang kedua ada diari Diari ini merupakan gangguan pencernaan yang biasanya terjadi pada usus besar Kemudian, yang ketiga ada saryawan Saryawan ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada organ mulut Dan yang terakhir, sembelit Sembelit ini lawannya diari ya anak-anak Sembelit ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada usus besar Baik, kita akan bahas lebih detail tentang penyakit mah Mah yaitu gangguan sistem pencernaan karena peradangan atau nyeri pada lambung Mah ini disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama, terjadi luka pada lambung Yang kedua, yaitu meningkatnya kadar asam lambung Nah, ketika kita mengalami gejala Seperti hal-hal berikut ini Itu tandanya kita mengalami mahluk anak-anak Nah, apa itu gejalanya? Yang pertama, yaitu nyeri pada perut Yang kedua, yaitu sering mengalami mual Dan sering mengalami muntah-muntah Apabila kita terserang mah Maka cara mengatasinya atau cara mencegahnya Jika kita belum terkenyenah penyakit ini Yaitu dengan Pertama, makan secara teratur Makanya tidak boleh terlambat atau kelebihan Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup Yang ketiga, yaitu mengurangi stres Atau tidak banyak pikiran Seperti itu Selanjutnya, ada gambar diare Jadi, kita akan bahas tentang penyakit diare Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja atau kotoran Yang berbentuk encer dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya Diare ini disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama, karena infeksi virus Yang kedua, yaitu karena infeksi bakteri Infeksi bakteri ini biasanya masuk melalui makanan dan minuman Yang terkontaminasi dengan bakteri Kemudian, makanan dan minuman itu kita konsumsi Kita masukkan ke tubuh kita Selanjutnya, diare juga disebabkan oleh alergi makanan Biasanya alergi terhadap jenis makanan atau obat-obat tertentu Yang keempat, diare dapat disebabkan oleh penyakit usus Dan yang terakhir, disebabkan oleh gangguan usus fungsional Karena mengalami stres atau banyak pikiran Seperti yang tadi, penyakit mah itu ya anak-anak Kemudian, gejala apabila kita mengalami diare nih Apa saja? Yang pertama, buang air besarnya encer Dan intensitasnya sering Yang kedua, yaitu mengalami kram perut Yang ketiga, yaitu mengalami nyeri perut Yang keempat, tubuh terasa demam Yang kelima, di dalam tinjah kita itu terdapat darah Dan yang terakhir, perut kita terasa kembung Jika kita mengalami diare ini Cara mengatasinya, yaitu minum larutan oralit Larutan oralit itu, yaitu merupakan larutan gula dan garam Jadi kita bisa buat sendiri nih, di rumah Kalau kita tidak punya obat oralit Yaitu dengan cara membuat larutan gula dan garam Masuk materi yang kedua Anak-anak, kita akan membahas tentang poster Apa itu poster? Poster merupakan salah satu media publikasi Yang berisi gambar dan tulisan yang informatif Serta berisi ajakan yang dituliskan kepada halayak atau orang banyak Di dalam poster, terdapat unsur-unsur yang ada pada poster Yang pertama, ada judul Judul poster harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter Dan bersifat menarik perhatian pembaca Jadi tulisan judul poster ini harus lebih besar daripada tulisan yang lainnya Kemudian Di dalam poster harus memuat informasi Informasi ini biasanya dijadikan dalam bentuk poin-poin Kemudian informasi ini Tulisannya harus rapi dan cukup besar Agar terbaca dari jarak minimal 1 meter Kemudian ada grafik atau gambar Grafik atau gambar ini fungsinya Dapat mempermudah pembaca mengerti isi posternya Yang akan kita buat Yang keempat Terdapat sumber Jangan lupa anak-anak untuk cantumkan sumber informasi yang digunakan Dari mana informasi yang kita dapat itu Dan yang terakhir refleksi Refleksi itu Sebagai penulis Kita juga tuliskan pesan dan kesan Serta penjelasan yang didapat dari poster Atau penjelasan yang akan kita sampaikan kepada pembaca Baiklah anak-anak Itu tadi penjelasan dari ustazah Pesan dari ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan penugasannya juga Baiklah ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!